Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Yang telah memberikan kita nikmat, iman, dan islam Salawat serta salam kita haturkan Kepada judungan kita Nabi Muhammad SAW Yang telah menuntun kita ke jalan yang lurus Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Dalam video ini kita akan mendengarkan sebuah kisah penuh hikmah dan kecerdasan dari Abu Nawas Seorang tokoh dikenal dengan kecerdikan dan humornya Mari kita simak kisah menarik tentang bagaimana Abu Nawas bisa lolos dari penjara dengan trik citu yang tak terduka Dalam kisah ini Abu Nawas menghadapi sebuah ujian berat Ia dijebloskan ke penjara oleh raja karena suatu kesalahpahaman Namun kecerdasannya yang luar biasa membuat Abu Nawas tidak menyerah begitu saja Ia memikirkan sebuah trik citu untuk keluar dari penjara tanpa melawan hukum Kisah ini mengajarkan kita bahwa dalam menghadapi masalah kecerdasan dan keikhlasan Terasa seringkali bisa menjadi jalan keluar yang terbaik Mari kita simak kisahnya Trik citu Abu Nawas untuk lolos dari penjara Pada suatu hari Raja Haru Al-Rasid merasa kesal karena pelakuan Abu Nawas yang seringkali membuatnya bingung dengan kecerdikannya Meskipun Abu Nawas selalu berhasil menyelesaikan masalah yang rumi Kali ini seorang raja ingin memberi pelajaran kepada Abu Nawas Ia memerintahkan agar Abu Nawas dimasukkan ke dalam penjara tanpa alasan yang jelas Hanya karena ingin menguji kecerdikannya Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdasannya tak panik sedikitpun Di dalam penjara ia duduk merenung mencari cara untuk bisa keluar dari tempat tersebut Setelah beberapa hari berlalu Abu Nawas memikirkan sebuah rencana yang sangat ceritik Abu Nawas memanggil panjaga penjara dan berkata Aku ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting kepada raja Tolong katakan padanya bahwa Abu Nawas ingin berbicara empat mata Ini soal hidup dan mati Penjaga pun segera melaporkan pesat tersebut kepada raja Harun al-Masid Karena penasaran raja akhirnya memerintahkan agar Abu Nawas dibawa kehadapannya Saat bertemu dengan raja Abu Nawas berpura-pura sama serius dan penuh kekhawatiran Ampun baginda kata Abu Nawas Saya baru menyadari kesalahan besar saya Ketika saya dimasukkan ke dalam penjara Saya lupa membawa jimat keberuntungan yang biasa saya bawa kemana-mana Jimat itu sangat penting Jimat itu sangat penting karena selama saya memilikinya tidak ada masalah Yang bisa merimpah saya Raja yang mendengar hal itu terkejut dan penasaran Jimat apa itu Abu Nawas dan mengapa itu begitu penting tanya sang raja Abu Nawas menjawab dengan tenang Jimat itu saya tanam di kebun saya Di bawah pohon kurma yang besar hanya saya yang tahu tempatnya Kalau baginda berkenan saya mohon izin untuk pergi mengambilnya Setelah itu baginda boleh mengembalikan saya ke penjara jika baginda mau Karena merasa penasaran dengan jimat yang dimasukkan Abu Nawas Raja pun mengizinkan pergi Namun ia memerintahkan beberapa pengawal untuk ikut mengawasi Abu Nawas selama perjalanan Ketika sampai di rumah Abu Nawas berpura-pura sibuk mencari di kebunnya Ia berputar-putar di sekitar pohon kurma Seolah-olah sedang mencari sesuatu yang sangat penting Lalu tiba-tiba Abu Nawas tersenyum dan berkata kepada para pengawal Saya sudah menemukannya Sekarang tolong sampaikan kepada baginda bahwa saya sudah mendapatkan jimat saya Saya siap kembali ke penjara kapan saja Para pengawal yang percaya begitu saja melaporkan hal ini kepada raja Namun ketika mereka tiba di istana Raja berpikir kembali dan rasa tertipu Ia sadar bahwa Abu Nawas sedang menggunakan akalnya Untuk keluar dari penjara tanpa harus melarikan diri Sang raja pun akhirnya tertawa ke barang-barang dan kata Abu Nawas Kamu benar-benar tidak bisa ditadukan dengan cara apapun Kecerdikanmu membuatmu bebas Kecerdikanmu membuatmu bebas Pergilah aku tidak akan memasukkanmu ke penjara lagi Dengan demikian Abu Nawas Berhasil lolos dari penjara Dengan kecerdasannya tanpa harus melawan atau melarikan diri Setelah berhasil keluar dari penjara dan dengan kecerdikannya Abu Nawas menjadi semakin terkenal di kalang masyarakat Orang-orang mengaguminya karena ia tidak hanya pandai Tetapi juga jadi dalam menghadapi masalah Namun hal ini justru membuat raja Harun Al-Asid semakin menasaran Bagaimana mungkin Abu Nawas bisa lolos dari semua jubatan yang diberikan Suatu hari raja memutuskan untuk menjebak Abu Nawas sekali lagi Kali ini raja ingin memastikan bahwa tidak ada celah bagi Abu Nawas untuk melawoskan diri Ia memanggil para penasihatnya dan berkata Kali ini kita akan membuat jubatan yang benar-benar tidak mungkin dihindari Aku ingin melihat bagaimana Abu Nawas akan bertahan Raja pun memerintahkan agar Abu Nawas kembali ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara yang lebih ketat Tanpa ada jalan ke luar Tidak hanya itu raja juga memberikan perintah khusus kepada para penjaga Untuk memastikan bahwa tidak ada komunikasi dari atau ke dalam penjara Tak ada cara lagi Abu Nawas untuk meminta pertolongan atau membuat trik lagi Ketika Abu Nawas kembali ke penjara Ia merenung dan berpikir keras Kondisi kali ini jauh lebih sulit dari sebelumnya Tidak ada cara untuk berkomunikasi dengan dunia luar Dan para penjaga sangat ketat Namun Abu Nawas tidak pernah kehilangan akal Ia pun memikirkan rencana baru Setelah beberapa hari merenung Abu Nawas memanggil salah satu penjaga penjara dan berkata Wahai penjaga Wahai penjaga Aku tahu baginda raja ingin menghukumku Namun aku juga yakin baginda adalah orang yang penuh kasih Dan tidak akan membiarkan seseorang mati sia-sia Aku hanya ingin mengatakan bahwa aku sedang sakit parah Jika aku mati di penjara ini tanpa perawatan Baginda pasti akan menyesal Karena itu izinkan aku bertemu tabib kerajaan untuk diperiksa Setelah itu aku siap menerima hukuman apapun Mendengar hal ini penjaga merasa ragu Namun karena khawatir akan kemarahan raja Jika Abu Nawas benar-benar mati di dalam penjara Ia meraporkan permintaan Abu Nawas kepada raja Raja yang mendengar kabar tersebut merasa bahwa Ini adalah kesempatan emas Ia memerintahkan agar tabib berjaya dipanggil Namun dengan syarat Abu Nawas harus diperiksa di dalam penjara Tidak ada alasan baginya untuk keluar hari ini Tabib pun datang ke penjara dan mulai memeriksa kondisi Abu Nawas Setelah memeriksa tabib tersebut berkata kepada raja Abun Baginda Abu Nawas memang tidak dalam kondisi baik Ia membutuhkan perawatan yang lebih baik Dan lingkungan yang lebih bersih untuk bisa sembuh Raja berpikir sejenak Kalau begitu bawalah Abu Nawas ke tempat yang lebih baik Tapi ingat ia tetap harus berada dalam pengawasan getah Abu Nawas dipindahkan ke sebuah rumah perawatan kerajaan Di mana kondisinya lebih baik daripada penjara Namun ia masih diawasi dengan getah Di tempat inilah Abu Nawas memulai trikbar terbarunya Setiap hari Abu Nawas berpura-pura sakit barang Bahkan terlihat semakin memburuk Para penjaga mulai merasa khawatir bahwa Abu Nawas benar-benar akan mati di tempat tersebut Melihat kondisi Abu Nawas yang semakin memburuk penjaga melaporkan situasi ini kepada raja Raja yang mulai merasa tidak nyaman Akhirnya memutuskan untuk memanggil Abu Nawas ke istana Bawa dia ke sini Aku ingin melihat dengan mataku sendiri Bagaimana kondisinya Ketika Abu Nawas dibawa ke hadapan raja Ia masih berpura-pura lemah dan sekar Raja yang merasa kasihan namun juga bingung Bertanya kepada Abu Nawas Apa yang bisa kubantu agar engkau sembuh Dengan suara lemah namun penuh keyakinan Abu Nawas menjawab Baginda satu-satunya hal yang bisa menyembuhkan saya adalah kebebasan Jika Baginda membebaskan saya Riscaya kesehatan saya akan pulih seketika Raja Harun al-Rasis putertawa mendengar jawaban Abu Nawas Ia tidak bisa lagi menahan kekagumannya Pada kecerdikan Abu Nawas yang tak ada habisnya Baiklah Abu Nawas Kau menang lagi kali ini Aku akan membebaskanmu Tapi janji kali ini jangan coba-coba membuat masalah lagi Abu Nawas tersenyum dan dengan sikap penjawab Terima kasih Baginda Dengan kebebasan saya akan kembali sehat Dan tak lagi membuat masalah lagi Dan sekali lagi Abu Nawas berhasil lolos dari penjara Dengan trik jitu dengan kecerdasannya Setelah Raja Harun al-Rasis tertawa dan memutuskan untuk membebaskan Abu Nawas Abu Nawas segera pulih dari penyakit yang selama ini ia pura-purakan Dengan senyum lebar ia kembali menjalani kehidupan seperti biasa Bertemu dengan masyarakat dan teman-temannya yang semuanya terkagum-kagum atas kecerdikan Abu Nawas Namun dibalik kegembiraan itu Raja Harun al-Rasis tetap penasaran dan merasa tertantang Ia berfikir jika aku tidak berhati-hati Abu Nawas bisa memperdaya seluruh kerajaanku Meskipun Raja sangat menghormati kecerdikan Abu Nawas Ia tetap ingin memastikan bahwa Abu Nawas tidak lagi mencoba menipu atau mempermaikan aturan kerajaan Suatu hari Raja memanggil Abu Nawas ke istana Dalam pertemuan itu Raja berkata dengan nada sirus kepada Abu Nawas Wahai Abu Nawas aku telah membebaskanmu dua kali Kau memang sangat cerdik dan aku mengagumi kecerdasanmu Namun kali ini aku ingin kita membuat kesepakatan Mulai hari ini aku tidak ingin kau menggunakan kecerdikanmu untuk bermain-main dengan hukum atau kerajaan Sebagai gantinya aku akan memberimu tempat di istana sebagai penasihatku Abu Nawas dengan kerendahan hati menganggu Ambul Baginda Saya berjanji tidak akan menggunakan kecerdikan saya untuk merugikan siapapun Jika Baginda mempercayai saya Saya akan menggunakan akal dan kecerdikan saya hanya untuk kebaikan Raja tersenyum merasa puas dengan jawaban Abu Nawas Baiklah mulai hari ini kau akan menjadi penasehat pribadiku Setiap kali aku menghadapi masalah yang rumit Aku akan meminta bantuanmu Kau telah lolos dari jebakan-jebakanku dengan kecerdikanmu Dan aku yakin kau bisa membantuku menyelesaikan berbagai persoalan di kerajaan ini Sejak saat itu Abu Nawas resmi menjadi penasehat Raja Harun al-Rashid Ia tidak lagi harus menghadapi hukuman penjara Atau mencoba melarikan diri dengan krik-krik cerdiknya Sebaliknya ia menggunakan kecerdasannya untuk membantu raja dan masyarakat Dalam menyelesaikan berbagai masalah kerajaan Abu Nawas pun dikenal sebagai orang yang tidak hanya cerdik dalam menghadapi situasi sulit Tetapi juga bijaksana dalam memberikan nasihat Tetapi juga bijaksana dalam memberikan nasihat Kecerdasannya terus dikenal Bukan sebagai seseorang yang suka mempermainkan hukum Melainkan sebagai orang yang menginspirasi banyak orang dengan kecerdikan dan kebijaksanaannya Dengan itu berakhirlah kisah trik jitu Abu Nawas untuk lolos dari penjara Dimana Abu Nawas tidak hanya keluar dari penjara Tetapi juga keluar sebagai pemenang dalam hati sang raja dan rakyatnya Tama Trik jitu Abu Nawas untuk lolos dari penjara Pada suatu hari Raja Harun al-Rasid merasa kesal Karena kelakuan Abu Nawas yang seringkali membuatnya bingung dengan kecerdikannya Meskipun Abu Nawas selalu berhasil menyelesaikan masalah yang rumi Kali ini sang raja ingin memberi pelajaran kepada Abu Nawas Ia memerintahkan agar Abu Nawas dimasukkan ke dalam penjara tanpa alasan yang jelas Hanya karena ingin menguji kecerdikannya Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdasannya tak panik sedikitpun Di dalam penjara ia duduk merenung mencari cara untuk bisa keluar dari tempat tersebut Setelah beberapa hari berlalu Abu Nawas memikirkan sebuah rencana yang sangat jadik Abu Nawas memanggil panjaga penjara dan berkata Aku ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting kepada raja Tolong katakan padanya bahwa Abu Nawas ingin berbicara empat mata Ini soal hidup dan mati Penjaga pun segera melaporkan pesat tersebut kepada Raja Harun al-Rasid Karena penasaran Raja akhirnya memerintahkan agar Abu Nawas dibawa kehadapannya Saat bertemu dengan Raja Abu Nawas berpura-pura sama serius dan penuh kekhawatiran Ampun baginda kata Abu Nawas Saya baru menyadari kesalahan besar saya Ketika saya dimasukkan ke dalam penjara Saya lupa membawa jimat keberuntungan yang biasa saya bawa kemana-mana Jimat itu sangat penting Karena selama saya memilikinya Tidak ada masalah yang bisa merimpah saya Raja yang mendengar hal itu terkejut dan penasaran Jimat apa itu Abu Nawas Dan mengapa itu begitu penting Tanya sama saja Abu Nawas menjawab dengan tenang Jimat itu saya tanam di kebun saya Di bawah pohon kurma yang besar Hanya saya yang tahu tempatnya Kalau baginda berkenan Saya mohon izin untuk pergi mengambilnya Setelah itu baginda boleh mengembalikan saya ke penjara jika baginda mau Karena merasa penasaran dengan jimat yang dimasukkan Abu Nawas Raja pun mengizinkan pergi Namun ia memerintahkan beberapa pengawal untuk ikut mengawasi Abu Nawas selama perjalanan Ketika sampai di rumah Abu Nawas berpura-pura sibuk mencari di kebunnya Ia berputar-putar di sekitar pohon kurma Seolah-olah sedang mencari sesuatu yang sangat penting Lalu tiba-tiba Abu Nawas tersenyum dan berkata kepada para pengawal Saya sudah menemukannya Sekarang tolong sampaikan kepada baginda bahwa saya sudah mendapatkan jimat saya Saya siap kembali ke penjara kapan saja Para pengawal yang percaya begitu saja melaporkan hal ini kepada Raja Namun ketika mereka tiba di istana Raja berpikir kembali dan rasa tertipu Ia sadar bahwa Abu Nawas sedang menggunakan akalnya Untuk keluar dari penjara tanpa harus melarikan diri Sang Raja pun akhirnya tertawa kebar-bahat dan kata Abu Nawas Kamu benar-benar tidak bisa ditadukan dengan cara apapun Kecerdikanmu membuatmu bebas Kecerdikanmu membuatmu bebas Pergilah aku tidak akan memasukkanmu ke penjara lagi Dengan demikian Abu Nawas berhasil lolos dari penjara Dengan kecerdasannya tanpa harus melawan atau melarikan diri Setelah berhasil keluar dari penjara dan dengan kecerdikannya Abu Nawas menjadi semakin terkenal di kalangan masyarakat Orang-orang mengaguminya karena ia tidak hanya pandai Tetapi juga cerit dalam menghadapi masalah Namun hal ini justru membuat Raja Harun Al-Arasis semakin menasaran Bagaimana mungkin Abu Nawas bisa lolos dari semua jubatan yang diberikan Suatu hari Raja memutuskan untuk menjebak Abu Nawas sekali lagi Kali ini Raja ingin memastikan bahwa tidak ada celah bagi Abu Nawas untuk meloloskan diri Ia memanggil para penasihatnya dan berkata Kali ini kita akan membuat jubahkan yang benar-benar tidak mungkin dihindari Aku ingin melihat bagaimana Abu Nawas akan bertahan Raja pun memerintah agar Abu Nawas kembali ditangkap dan Dicebloskan ke dalam penjara yang lebih ketat Tanpa ada jalan ke luar Tidak hanya itu Raja juga memberikan perintah khusus kepada para penjaga Untuk memastikan bahwa tidak ada komunikasi dari atau ke dalam penjara Tak ada cara lagi Abu Nawas untuk meminta pertolongan atau membuat trik lagi Ketika Abu Nawas kembali ke penjara Ia merenung dan berpikir keras Kondisi kali ini jauh lebih sulit dari sebelumnya Tidak ada cara untuk berkomunikasi dengan dunia luar Dan para penjaga sangat ketat Namun Abu Nawas tidak pernah kehilangan akal Ia pun memikirkan rencana baru Setelah beberapa hari merenung Abu Nawas memanggil salah satu penjaga penjara Dan berkata Wahai penjaga Wahai penjaga Aku tahu bagi indah Raja ingin menghukumku Namun aku juga yakin baginda adalah orang yang penuh kasih Dan tidak akan membiarkan seseorang mati sia-sia Aku hanya ingin mengatakan bahwa aku sedang sakit parah Jika aku mati di penjara ini tanpa perawatan Baginda pasti akan menyesal Karena itu izinkan aku bertemu tabib kerajaan untuk diperiksa Setelah itu aku siap menerima hukuman apapun Mendengar hal ini penjaga merasa ragu Namun karena khawatir akan kemarahan Raja Jika Abu Nawas benar-benar mati di dalam penjara Ia meraporkan permintaan Abu Nawas kepada Raja Raja yang mendengar kabar tersebut merasa bahwa Ini adalah kesempatan emas Ia memerintahkan agar tabib perjaan dipanggil Namun dengan syarat Abu Nawas harus diperiksa di dalam penjara Tidak ada alasan baginya untuk keluar hari ini Tabib pun datang ke penjara dan mulai memeriksa kondisi Abu Nawas Setelah memeriksa tabib tersebut berkata kepada Raja Abu Baginda Abu Nawas memang tidak dalam kondisi baik Ia membutuhkan perawatan yang lebih baik Dan lingkungan yang lebih bersih untuk bisa sembuh Raja berpikir sejenak Kalau begitu bawalah Abu Nawas ke tempat yang lebih baik Tapi ingat ia tetap harus berada dalam pengawasan ketat Abu Nawas dipindahkan ke sebuah rumah perawatan kerajaan Dimana kondisinya lebih baik daripada penjara Namun ia masih diawasi dengan ketat Di tempat inilah Abu Nawas memulai trik barang terbarunya Setiap hari Abu Nawas berpura-pura sakit barang Bahkan terlihat semakin memburuk Para penjaga mulai merasa khawatir bahwa Abu Nawas benar-benar akan mati di tempat tersebut Melihat kondisi Abu Nawas yang semakin memburuk Penjaga melaporkan situasi ini kepada Raja Raja yang mulai merasa tidak nyaman Akhirnya memutuskan untuk memanggil Abu Nawas ke istana Bawa dia ke sini Aku ingin melihat dengan mataku sendiri bagaimana kondisinya Ketika Abu Nawas dibawa ke hadapan Raja Ia masih berpura-pura lemah dan sekal Raja yang merasa kasihan namun juga bingung Bertanya kepada Abu Nawas Apa yang bisa kubantu agar engkau sembuh? Dengan suara lemah namun penuh keyakinan Abu Nawas menjawab Baginda satu-satunya hal yang bisa menyembuhkan saya adalah kebebasan Jika Baginda membebaskan saya Riscaya kesehatan saya akan pulih seketika Raja Harun Rasis Putertawa mendengar jawaban Abu Nawas Ia tidak bisa lagi menahan kekagumannya Pada kecerdikan Abu Nawas yang tak ada habisnya Baiklah Abu Nawas kau menang lagi kali ini Aku akan membebaskanmu Tapi janji kali ini jangan coba-coba membuat masalah lagi Abu Nawas tersenyum dan dengan sikap penjawab Terima kasih Baginda Dengan kebebasan saya akan kembali sehat Dan tak lagi membuat masalah lagi Dan sekali lagi Abu Nawas berhasil lolos dari penjara Dengan trik jitu dengan kecerdasannya Setelah Raja Harun Rasis Putertawa dan memutuskan untuk membebaskan Abu Nawas Abu Nawas segera pulih dari penyakit yang selama ini ia pura-purakan Dengan senyum lebar ia kembali menjalani kehidupan seperti biasa Bertemu dengan masyarakat dan teman-temannya yang semuanya terkagum-kagum atas kecerdikan Abu Nawas Namun dibalik kegembiraan itu Raja Harun Rasis tetap penasaran dan merasa tertantang Ia berfikir jika aku tidak berhati-hati Abu Nawas bisa memperdaya seluruh kerajaanku Meskipun Raja sangat menghormati kecerdikan Abu Nawas Ia tetap ingin memastikan bahwa Abu Nawas tidak lagi mencoba menipu atau mempermaikan aturan kerajaan Suatu hari Raja memanggil Abu Nawas ke istana Dalam pertemuan itu Raja berkata dengan nada sirius kepada Abu Nawas Wahai Abu Nawas aku telah membebaskanmu dua kali Kau memang sangat cerdik dan aku mengagumi kecerdasanmu Namun kali ini aku ingin kita membuat kesepakatan Mulai hari ini aku tidak ingin kau menggunakan kecerdikanmu untuk bermain-main dengan hukum atau kerajaan Sebagai gantinya aku akan memberimu tempat di istana sebagai penasihatku Abu Nawas dengan kerendahan hati menganggung Abu Baginda Saya berjalan tidak akan menggunakan kecerdikan saya untuk merugikan siapapun Jika Baginda mempercayai saya Saya akan menggunakan akal dan kecerdikan saya hanya untuk kebaikan Raja tersenyum merasa puas dengan jawaban Abu Nawas Baiklah mulai hari ini kau akan menjadi penasehat pribadiku Setiap kali aku menghadapi masalah yang rumit Aku akan meminta bantuanmu Kau telah lolos dari jebakan-jebakanku dengan kecerdikanmu Dan aku yakin kau bisa membantuku menyelesaikan berbagai persoalan di kerajaan ini Sejak saat itu Abu Nawas resmi menjadi penasihat Raja Harun al-Rashid Ia tidak lagi harus menghadapi hukuman penjara Atau mencoba melarikan diri dengan trik-trik cerdiknya Sebaliknya Ia menggunakan kecerdasannya untuk membantu Raja dan masyarakat Dalam menyelesaikan berbagai masalah kerajaan Abu Nawas pun dikenal sebagai orang yang tidak hanya cerdik dalam menghadapi situasi sulit Tetapi juga bijaksana dalam memberikan nasihat Tetapi juga bijaksana dalam memberikan nasihat Kecerdasannya terus dikenal Bukan sebagai seseorang yang suka mempermainkan hukum Melainkan sebagai orang yang menginspirasi banyak orang dengan kecerdikan dan kebijaksanaannya Dengan itu berakhirlah kisah trik-trik cerdik Abu Nawas untuk lolos dari penjara Dimana Abu Nawas tidak hanya keluar dari penjara Tetapi juga keluar sebagai pemenang dalam hati sang Raja dan rakyatnya Pertama Trik cerdik Trik cerdik Abu Nawas untuk lolos dari penjara Pada suatu hari Raja Harun al-Rasid merasa kesal Karena pelakuan Abu Nawas yang seringkali membuatnya bingung dengan kecerdikannya Meskipun Abu Nawas selalu berhasil menyelesaikan masalah yang rumi Kali ini sang Raja ingin memberi pelajaran kepada Abu Nawas Ia memberitakan agar Abu Nawas dimasukkan ke dalam penjara tanpa alasan yang jelas Hanya karena ingin menguji kecerdikannya Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdasannya tak panik sedikitpun Di dalam penjara ia duduk merenung mencari cara untuk bisa keluar dari tempat tersebut Setelah beberapa hari berlalu Abu Nawas memikirkan sebuah rencana yang sangat jadik Abu Nawas memanggil panjaga penjara dan berkata Aku ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting kepada Raja Abu Nawas mengatakan padanya bahwa Abu Nawas ingin berbicara empat mata Ini soal hidup dan mati Penjaga pun segera melaporkan pesan tersebut kepada Raja Harun al-Fashid Karena penasaran Raja akhirnya memerintahkan agar Abu Nawas dibawa kehadapannya Saat bertemu dengan Raja Abu Nawas berpura-pura sama serius dan penuh kekhawatiran Ampun baginda kata Abu Nawas Saya baru menyadari kesalahan besar saya Ketika saya dimasukkan ke dalam penjara Saya lupa membawa jimat keberuntungan yang biasa saya bawa kemana-mana Jimat itu sangat penting Karena selama saya memilikinya tidak ada masalah yang bisa merimpah saya Raja yang mendengar hal itu terkejut dan penasaran Jimat apa itu Abu Nawas Dan mengapa itu begitu penting Tanya sama saja Abu Nawas menjawab dengan tenang Jimat itu saya tanam di kebun saya Di bawah pohon urma yang besar Hanya saya yang tahu tempatnya Kalau baginda berkenan saya mohon izin untuk pergi mengambilnya Setelah itu baginda boleh mengembalikan saya ke penjara jika baginda mau Karena merasa penasaran dengan Jimat yang dimasukkan Abu Nawas Raja pun mengizinkan pergi Namun ia memerintahkan beberapa pengawal untuk ikut mengawasi Abu Nawas selama perjalanan Ketika sampai di rumah Abu Nawas berpura-pura sibuk mencari di kebunnya Ia berputar-putar di sekitar pohon urma Seolah-olah sedang mencari sesuatu yang sangat penting Lalu tiba-tiba Abu Nawas tersenyum dan berkata kepada para pengawal Saya sudah menemukannya Sekarang tolong sampaikan kepada baginda bahwa saya sudah mendapatkan jimat saya Saya siap kembali ke penjara kapan saja Para pengawal yang percaya begitu saja melaporkan hal ini kepada Raja Namun ketika mereka tiba di istana Raja berpikir kembali dan rasa tertipu Ia sadar bahwa Abu Nawas sedang menggunakan akalnya Untuk keluar dari penjara tanpa harus melarikan diri Sang Raja pun akhirnya tertawa ke barbah dan kata Abu Nawas Kamu benar-benar tidak bisa ditadukan dengan cara apapun Kecerdikanmu membuatmu bebas Kecerdikanmu membuatmu bebas Pergilah aku tidak akan memasukkanmu ke penjara lagi Dengan demikian Abu Nawas berhasil lolos dari penjara Dengan kecerdasannya Tanpa harus melawan atau melarikan diri Setelah berhasil keluar dari penjara dan dengan kecerdikannya Abu Nawas menjadi semakin terkenal di kalangan masyarakat Orang-orang mengaguminya karena ia tidak hanya pandai Tetapi juga cerit dalam menghadapi masalah Namun hal ini justru membuat Raja Harun Al-Arasit semakin menasaran Bagaimana mungkin Abu Nawas bisa lolos dari semua jebatan yang diberikan Suatu hari Raja memutuskan untuk menjebak Abu Nawas sekali lagi Kali ini Raja ingin memastikan bahwa tidak ada celah bagi Abu Nawas untuk melaloskan diri Ia memanggil para penasihatnya Dan berkata Kali ini Kita akan membuat jebakannya Benar-benar tidak mungkin dihindari Aku ingin melihat bagaimana Abu Nawas akan bertahan Raja pun memerintahkan agar Abu Nawas kembali ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara yang lebih ketat Tanpa ada jalan ke luar Tidak hanya itu Raja juga memberikan perintah khusus kepada para penjaga Untuk memastikan bahwa tidak ada komunikasi dari atau ke dalam penjara Tidak ada cara lagi Abu Nawas untuk meminta pertolongan atau membuat trik lagi Ketika Abu Nawas kembali ke penjara Ia merenung dan berfikir keras Kondisi kali ini jauh lebih sulit dari sebelumnya Tidak ada cara untuk berkomunikasi dengan dunia luar Dan para penjaga sangat ketat Namun Abu Nawas tidak pernah kehilangan akal Ia pun memikirkan rencana baru Setelah beberapa hari merenung Abu Nawas memanggil salah satu penjaga penjara dan berkata Wahai penjaga Aku tahu Baginda Raja ingin menghukumku Namun aku juga yakin Baginda adalah orang yang penuh kasih Dan tidak akan membiarkan seseorang mati sia-sia Aku hanya ingin mengatakan bahwa aku sedang sakit parah Jika aku mati di penjara ini tanpa perawatan Baginda pasti akan menyesal Karena itu izinkan aku bertemu tabib kerajaan untuk diperiksa Setelah itu aku siap menerima hukuman apapun Mendengar hal ini penjaga merasa ragu Namun karena khawatir akan kemarahan Raja Dan jika Abu Nawas benar-benar mati di dalam penjara Ia meraporkan permintaan Abu Nawas kepada Raja Raja yang mendengar kabar tersebut merasa bahwa Ini adalah kesempatan emas Ia memerintahkan agar tabib perjaan dipanggil Namun dengan syarat Abu Nawas harus diperiksa di dalam penjara Tidak ada alasan baginya untuk keluar hari ini Tabib pun datang ke penjara dan mulai memeriksa kondisi Abu Nawas Setelah memeriksa tabib tersebut berkata kepada Raja Abu Baginda Abu Nawas memang tidak dalam kondisi baik Ia membutuhkan perawatan yang lebih baik Dan lingkungan yang lebih bersih untuk bisa sembuh Raja berfikir sejenak Kalau begitu bawalah Abu Nawas ke tempat yang lebih baik Tapi ingat ia tetap harus berada dalam pengawasan getar Abu Nawas dipindahkan ke sebuah rumah perawatan kerajaan Di mana kondisinya lebih baik daripada penjara Namun ia masih diawasi dengan getar Di tempat inilah Abu Nawas memulai trik bar terbarunya Setiap hari Abu Nawas berpura-pura sakit parah Bahkan terlihat semakin memburuk Para penjaga mulai merasa khawatir bahwa Abu Nawas benar-benar akan mati di tempat tersebut Melihat kondisi Abu Nawas yang semakin memburuk Penjaga melaporkan situasi ini kepada Raja Raja yang mulai merasa tidak nyaman Akhirnya memutuskan untuk memanggil Abu Nawas ke istana Bawa dia ke sini Aku ingin melihat dengan mataku sendiri Bagaimana kondisinya Ketika Abu Nawas dibawa ke hadapan Raja Ia masih berpura-pura lemah dan sekar Raja yang merasa kasihan namun juga bingung Bertanya kepada Abu Nawas Apa yang bisa kubantu agar engkau sembuh? Dengan suara lemah namun penuh keyakinan Abu Nawas menjawab Baikinda satu-satunya hal yang bisa menyembuhkan saya adalah kebebasan Jika Baikinda membebaskan saya Riscaya kesehatan saya akan pulih seketika Raja Harun Rasis Putertawa mendengar jawaban Abu Nawas Ia tidak bisa lagi menahan kekagumannya Pada kecerdikan Abu Nawas yang tak ada habisnya Baiklah Abu Nawas kau menang lagi kali ini Aku akan membebaskanmu Tapi janji kali ini jangan coba-coba membuat masalah lagi Abu Nawas tersenyum dan dengan sikap penjawab Terima kasih Baikinda Dengan kebebasan saya akan kembali sehat Dan tak lagi membuat masalah lagi Dan sekali lagi Abu Nawas berhasil lolos dari penjara Dengan trik jitu dengan kecerdasannya Setelah Raja Harun Rasis Putertawa dan memutuskan untuk membebaskan Abu Nawas Abu Nawas segera pulih dari penyakit yang selama ini ia pura-puraan Dengan senyum lebar ia kembali menjalani kehidupan seperti biasa Bertemu dengan masyarakat dan teman-temannya yang semuanya terkagum-kagum Atas kecerdikan Abu Nawas Namun dibalik kegembiraan itu Raja Harun Rasis tetap penasaran dan merasa tertantang Ia berfikir jika aku tidak berhati-hati Abu Nawas bisa memberdaya seluruh kerajaanku Meskipun Raja sangat menghormati kecerdikan Abu Nawas Ia tetap ingin memastikan bahwa Abu Nawas tidak lagi mencoba menipu atau mempermaikan aturan kerajaan Suatu hari Raja memanggil Abu Nawas ke istana Dalam pertemuan itu Raja berkata dengan nada sirius kepada Abu Nawas Wahai Abu Nawas, aku telah membebaskanmu dua kali Kau memang sangat cerdik dan aku mengagumi kecerdasanmu Namun kali ini aku ingin kita membuat kesepakatan Mulai hari ini, aku tidak ingin kamu menggunakan kecerdikanmu untuk bermain-main dengan hukum atau kerajaan Sebagai gantinya, aku akan memberimu tempat di istana sebagai penasihatku Abu Nawas dengan kerendahan hati menganggu Amun Baginda Saya berjanji tidak akan menggunakan kecerdikan saya untuk merugikan siapapun Jika Baginda mempercayai saya, saya akan menggunakan akal dan kecerdikan saya hanya untuk kebaikan Raja tersenyum merasa puas dengan jawaban Abu Nawas Baiklah, mulai hari ini kau akan menjadi penasehat pribadiku Setiap kali aku menghadapi masalah yang lumit Aku akan meminta bantuanmu Kau telah lolos dari jebakan-jebakanku dengan kecerdikanmu Dan aku yakin kau bisa membantuku menyelesaikan berbagai persoalan di kerajaan ini Sejak saat itu Abu Nawas resmi menjadi penasehat Raja Harun al-Rashid Ia tidak lagi harus menghadapi hukuman penjara atau mencoba melarikan diri dengan trik-trik cerdiknya Sebaliknya, ia menggunakan kecerdasannya untuk membantu raja dan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai masalah kerajaan Abu Nawas pun dikenal sebagai orang yang tidak hanya cerdik dalam menghadapi situasi sulit Tetapi juga bijaksana dalam memberikan nasihat Tetapi juga bijaksana dalam memberikan nasihat Kecerdasannya terus dikenal Bukan sebagai seseorang yang suka mempermainkan hukum Melainkan sebagai orang yang menginspirasi banyak orang dengan kecerdikan dan kebijaksanaannya Dengan itu Berakhirlah kisah trik-trik cerdik abun nawas untuk lolos dari penjara Dimana abun nawas tidak hanya keluar dari penjara Tetapi juga keluar sebagai pemenang dalam hati sang raja dan rakyatnya Pertama Trik cerdik cerdik abun nawas untuk lolos dari penjara Pada suatu hari Raja Haru Arasid merasa kesal Karena kelakuan abun nawas yang seringkali membuatnya bingung dengan kecerdikannya Meskipun abun nawas selalu berhasil menyelesaikan masalah yang rumi Kali ini sang raja ingin memberi pelajaran kepada abun nawas Ia memerintahkan agar abun nawas dimasukkan ke dalam penjara tanpa alasan yang jelas Hanya karena ingin menguji kecerdikannya Abun nawas yang terkenal dengan kecerdasannya tak panik sedikitpun Di dalam penjara ia duduk merenung mencari cara untuk bisa keluar dari tempat tersebut Setelah beberapa hari berlalu abun nawas memikirkan sebuah rencana yang sangat cerdik Abun nawas memanggil panjaga penjara dan berkata Aku ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting kepada raja Tolong katakan padanya bahwa abun nawas ingin berbicara empat mata Ini soal hidup dan mati Penjaga pun segera melaporkan pesat tersebut kepada raja Harun al-Masid Karena penasaran raja akhirnya memerintahkan agar abun nawas dibawa ke hadapannya Saat bertemu dengan raja abun nawas berpura-pura sama serius dan penuh kekhawatiran Ampun baginda kata abun nawas Saya baru menyadari kesalahan besar saya Ketika saya dimasukkan ke dalam penjara Saya lupa membawa jimat keberuntungan yang biasa saya bawa kemana-mana Jimat itu sangat penting Karena selama saya memilikinya Tidak ada masalah yang bisa merimpah saya Raja yang mendengar hal itu terkejut dan penasaran Jimat apa itu abun nawas Dan mengapa itu begitu penting Tanya sama saja Abun nawas menjawab dengan tenang Jimat itu saya tanam di kebun saya Di bawah pohon urma yang besar Hanya saya yang tahu tempatnya Kalau baginda berkenan saya mohon izin untuk pergi mengambilnya Setelah itu baginda boleh mengembalikan saya ke penjara jika baginda mau Karena merasa penasaran dengan jimat yang dimasukkan abun nawas Raja pun mengizinkan pergi Namun ia memerintahkan beberapa pengawal untuk ikut pengawasi abun nawas selama perjalanan Ketika sampai di rumah abun nawas berpura-pura sibuk mencari di kebunnya Ia berputar-putar di sekitar pohon urma Seolah-olah sedang mencari sesuatu yang sangat penting Lalu tiba-tiba abun nawas tersenyum dan berkata kepada para pengawal Saya sudah menemukannya Sekarang tolong sampaikan kepada baginda bahwa saya sudah mendapatkan jimat saya Saya siap kembali ke penjara kapan saja Para pengawal yang percaya begitu saja melaporkan hal ini kepada raja Namun ketika mereka tiba di istana Raja berpikir kembali dan rasa tertipu Ia sadar bahwa abun nawas sedang menggunakan akalnya Untuk keluar dari penjara tanpa harus melarikan diri Sang raja pun akhirnya tertawa kembali bahwa dan kata Abun nawas Kamu benar-benar tidak bisa ditandukan dengan cara apapun Kecerdikanmu membuatmu bebas Kecerdikanmu membuatmu bebas Pergilah aku tidak akan memasukkanmu ke penjara lagi Dengan demikian abun nawas menghasil lolos dari penjara Dengan kecerdasannya Tanpa harus melawan atau melarikan diri Setelah berhasil keluar dari penjara dan dengan kecerdikannya Abun nawas menjadi semakin terkenal di kalangan masyarakat Orang-orang mengaguminya karena ia tidak hanya pandai Tetapi juga cerita dalam menghadapi masalah Namun hal ini justru membuat Raja Harun al-Arasis semakin menasaran Bagaimana mungkin abun nawas bisa lolos dari semua jebatan yang diberikan Suatu hari Raja memutuskan untuk menjebak abun nawas sekali lagi Kali ini Raja ingin memastikan bahwa tidak ada celah bagi abun nawas untuk meloloskan diri Ia memanggil para penasihatnya dan berkata Kali ini kita akan membuat jebakannya benar-benar tidak mungkin dihindari Aku ingin melihat bagaimana abun nawas akan bertahan Raja pun memerintahkan agar abun nawas kembali ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara yang lebih ketat Tanpa ada jalan ke luar Tidak hanya itu Raja juga memberikan perintah khusus kepada para penjaga untuk memastikan bahwa tidak ada komunikasi dari atau ke dalam penjara Tak ada cara lagi abun nawas untuk meminta pertolongan atau membuat trik lagi Ketika abun nawas kembali ke penjara ia merenung dan berfikir keras Kondisi kali ini jauh lebih sulit dari sebelumnya Tidak ada cara untuk berkomunikasi dengan dunia luar dan para penjaga sangat ketat Namun abun nawas tidak pernah kehilangan akal Ia pun memikirkan rencana baru Setelah beberapa hari merenung Abun nawas memanggil salah satu penjaga penjara dan berkata Wahai penjaga Wahai penjaga Aku tahu baginda raja ingin Wahai penjaga Aku tahu baginda raja ingin menghukumku Namun aku juga yakin baginda adalah orang yang penuh kasih dan tidak akan membiarkan seseorang mati sia-sia Aku hanya ingin mengatakan bahwa aku sedang sakit parah Jika aku mati di penjara ini tanpa perawatan Baginda pasti akan menyesal Karena itu izinkan aku bertemu tabib kerajaan untuk diperiksa Setelah itu aku siap menerima hukuman apapun Mendengar hal ini penjaga merasa ragu Namun karena khawatir akan kemarahan raja jika abun nawas benar-benar mati di dalam penjara Ia meraporkan permintaan abun nawas kepada raja Raja yang mendengar kabar tersebut merasa bahwa Ini adalah kesempatan emas Ia memerintahkan agar tabib perjaan dipanggil Namun dengan syarat abun nawas harus diperiksa di dalam penjara Tidak ada alasan baginya untuk keluar hari ini Tabib pun datang ke penjara dan mulai memeriksa kondisi abun nawas Setelah memeriksa tabib tersebut berkata kepada raja Abun baginda Abun nawas memang tidak dalam kondisi baik Ia membutuhkan perawatan yang lebih baik Dan lingkungan yang lebih bersih untuk bisa sembuh Raja berfikir sejenak Kalau begitu bawalah abun nawas ke tempat yang lebih baik Tapi ingat ia tetap harus berada dalam pengawasan getar Abun nawas dipindahkan ke sebuah rumah perawatan kerajaan Di mana kondisinya lebih baik daripada penjara Namun ia masih diawasi dengan ketat Di tempat inilah abun nawas memulai trik barang terbarunya Setiap hari abun nawas berpura-pura sakit barang Bahkan terlihat semakin memburuk Para penjaga mulai merasa khawatir Bahwa abun nawas benar-benar akan mati di tempat tersebut Melihat kondisi abun nawas yang semakin memburuk Penjaga melaporkan situasi ini kepada raja Raja yang mulai merasa tidak nyaman Akhirnya memutuskan untuk memanggil abun nawas ke istana Bawa dia ke sini Aku ingin melihat dengan mataku sendiri Bagaimana kondisinya Ketika abun nawas dibawa ke hadapan raja Ia masih berpura-pura lemah dan sekarang Raja yang merasa kasihan namun juga bingung Bertanya kepada abun nawas Apa yang bisa kubantu agar engkau sembuh Dengan suara lemah namun penuh keyakinan abun nawas menjawab Baik baginda satu-satunya hal yang bisa menyembuhkan saya adalah kebebasan Jika baginda membebaskan saya Karis cahaya kesehatan saya akan pulih seketika Raja harun Raja sifu tertawa mendengar jawaban abun nawas Ia tidak bisa lagi menahan kekagumannya Pada kecerdikan abun nawas yang tak ada habisnya Baik abun nawas kau menang lagi kali ini Aku akan membebaskanmu Tapi janji kali ini jangan coba-coba membuat masalah lagi Abun nawas tersenyum dan dengan sikap penjawab Terima kasih baginda Dengan kebebasan saya akan kembali sehat Dan tak lagi membuat masalah lagi Dan sekali lagi abun nawas berhasil lolos dari penjara dengan trikjitu dengan kecerdasannya Setelah Raja harun orasi tertawa dan memutuskan untuk membebaskan abun nawas Abun nawas segera pulih dari penyakit yang selama ini ia pura-purakan Dengan senyum lebar ia kembali menjalani kehidupan seperti biasa Bertemu dengan masyarakat dan teman-temannya yang semuanya terkagum-kagum Atas kecerdikan abun nawas Namun dibalik kegembiraan itu Raja harun orasi tetap penasaran dan merasa tertantang Ia berfikir jika aku tidak berhati-hati Abun nawas bisa memberdaya seluruh kerajaanku Meskipun Raja sangat menghormati kecerdikan abun nawas Ia tetap ingin memastikan bahwa abun nawas tidak lagi mencoba menipu atau mempermainkan aturan kerajaan Suatu hari Raja memanggil abun nawas ke istana Dalam pertemuan itu Raja berkata dengan nada sirius kepada abun nawas Wahai abun nawas Aku telah membebaskanmu dua kali Kau memang sangat cerdik dan aku mengagumi kecerdasanmu Namun kali ini aku ingin kita membuat kesepakatan Mulai hari ini aku tidak ingin kau menggunakan kecerdikanmu untuk bermain-main dengan hukum atau kerajaan Sebagai gantinya aku akan memberimu tempat di istana sebagai penasihatku Abun nawas dengan kerendahan hati menganggung abun baginda Saya berjanji tidak akan menggunakan kecerdikan saya untuk merugikan siapapun Jika baginda mempercayai saya Saya akan menggunakan akal dan kecerdikan saya hanya untuk kebaikan Raja tersenyum merasa puas dengan jawaban abun nawas Baiklah mulai hari ini kau akan menjadi penasehat pribadiku Setiap kali aku menghadapi masalah yang rumit Aku akan meminta bantuanmu Kau telah lolos dari jebakan-jebakanku dengan kecerdikanmu Dan aku yakin kau bisa membantuku menyelesaikan berbagai persoalan di kerajaan ini Sejak saat itu abun nawas resmi menjadi penasehat Raja Harun al-Rashid Ia tidak lagi harus menghadapi hukuman penjara Atau mencoba melarikan diri dengan trik-trik cerdiknya Sebaliknya ia menggunakan kecerdasannya untuk membantu raja dan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai masalah kerajaan Abun nawas pun dikenal sebagai orang yang tidak hanya cerdik dalam menghadapi situasi sulit Tetapi juga bijaksana dalam memberikan nasihat Tetapi juga bijaksana dalam memberikan nasihat Kecerdasannya terus dikenal Bukan sebagai seseorang yang suka mempermainkan hukum Melainkan sebagai orang yang menginspirasi banyak orang dengan kecerdikan dan kebijaksanaannya Dengan itu Berakhirlah kisah trik-trik cerdik abun nawas untuk lolos dari penjara Di mana abun nawas tidak hanya keluar dari penjara Tetapi juga keluar sebagai pemenang dalam hati sang raja dan rakyatnya Tahmat Tahmat Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Dari kisah abun nawas ini Kita bisa mengambil beberapa hikmah Pertama setiap masalah pasti ada jalan keluarnya Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan Al-Quran Surah Al-Inshirah ayat 6 Kedua berfikir cerdas dan bijaksana dalam menghadapi masalah Adalah sebuah bentuk iftiyat yang juga dianjurkan dalam Islam Yang ketiga Tidak semua masalah harus diselesaikan dengan kekerasan atau amarah Terkadang kecerdasan dan akal sehat lebih efektif dalam menyelesaikan permasalahan Dan yang terakhir Selalu berserah diri kepada Allah setelah kita berusaha Karena pada akhirnya semua keputusan ada di tangannya Allahu'alam misawaf Demikianlah kisah trik citu abun nawas untuk lolos dari penjara Semoga kita bisa mengambil ikmah dari cerita ini Dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari Jangan lupa untuk selalu berusaha dengan cara yang baik Dan berdoa kepada Allah dalam setiap masalah yang kita hadapi Jika ada hal yang baik dari video ini Itu datangnya dari Allah Dan jika ada kekurangan Itu adalah kehilafan dari kami Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya Akhirul kalang Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Sampai jumpa